Bang, ini kan ada banyak juga nih bang Nggak semua seperti abang nih Melihatnya Bu Risma Gaya komunikasi Bu Risma Ada juga yang menilai Sekolah komunikasi Bu Risma ini Nggak lahir dari hati Tapi lebih ke arah Dia melakukan ini untuk pencitraan aja bang Kalau menurut abang gimana nih bang? Baik, kalau itu pencitraan bang Sekarang saya buktikan dengan fakta Ada nggak yang tidak setuju dengan Bu Risma dengan pola komunikasinya? Ada yang tidak setuju loh Iya kan? Ada yang menolak Ada yang mengkritikkan Kalau pencitraan saya kira tidak itu yang dilakukan Tapi Risma lah tetaplah Risma Kan gitu Dia adalah tetap dirinya sendiri Itulah Risma Jadi kalau pencitraan itu kan dramaturgi Iya kan? Bermain drama dia disitu Nah kalau dia bermain drama Tidak pola itu yang dilakukan Bukankah ada orang juga yang protes sebera dia Ada juga yang tak suka Bahkan salah satu gubernur juga Memberikan suatu kritikan kan? Kepada Risma Kalau pencitraan tidak dong Iya kan? Jadi sangat tidak tepat disebut itu pencitraan Tetapi saya mengatakan Ketulusan Bu Risma Dalam mendoprak kemapanan Sehingga pelayanan publik itu Pelayanan rakyat Karena utamanya adalah bang Rakyat terlayani Itu goalnya yang utama Bukankah misalnya Seperti di Gorontalo Kalau di Nusa Tegara belum saya dalami Di Gorontalo itu kan ada data tidak sinkron Kalau data itu tidak sinkron Bukan sekedar datanya tidak sinkron Konsekuensi berarti ada kemungkinan Rakyat tidak mendapat bantuan itu Karena tidak terdaftar lagi namanya Kan begitu? Jadi harus kita lihat efek yang lebih lanjut Oleh karena itu Saya sebut Risma Pemimpin yang pro kerakyatan Yang bagaimana rakyat ini dapat terlayani Kemudian kita lihat Bukankah Bu Risma adalah Tokoh yang merakyat Coba lihat Contoh lambang non-verbal Pakaiannya Cara jalannya Ada tidak menjaga jarak dia? Termasuk kepada orang yang berdialoh dengan dia Yang disebut orang marah-marah Yang saya sebut marah Dia temuin itu Iya kan? Tidak birokrat sekali dia Dia langsung temuin Dia berdebat langsung Gitu ya Jadi kalau pencitraan Paling dia bilang Oke Mungkin melalui staffnya Nanti bilang Saya sama beliau Saya ketemu dia Langsung dia tinggal Enggak Dia ajak debat itu Sekalipun memang Saya harus akui Masih harus ada yang dipoles Dari perilaku Bukankah Sehingga Itu bisa Tujuan Bukankah tercapai Dan kemudian masyarakat Bisa juga Menerima Pesan-pesan yang disampaikan Itulah yang disebut Strategi komunikasi asertif Asertif artinya Orang kita kritik Tetapi Dia menerima kritik kita Atau evaluasi kita Tetapi Orang itu tidak merasa Di Di downgrade Gitu ya Tetap dalam Keadaan yang sangat Saling menghormati Demikian Bisa menerimanya dengan baik ya Bang Betul Sekalipun kita mengkritik Sekalipun kita menegur seseorang Tetapi Dia menerima dengan Jadi ada introspeksi diri Bagi orang yang kita kritik tersebut Itulah yang disebut Asertif Terima kasih Diaduk kayaknya Diaduk kayaknya ya Medcom.id A part of media group news Terima kasihlyn